WIB Waktu Indonesia Makanya aku kesini nih mau minta solusi gitu ya Lain kali ajak temenmu juga gak apa-apa Iya oke ya Boleh saja temen-temen kacau boleh ya Ya boleh boleh Ya udah Iya sebenarnya sih ini masalah yang sangat penting Caplon tong gini Emh kemarin kan aku lagi jalan nih di mall Terus aku reka adegan ya Jalan nih kan cukup 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 Terus aku ketemu sama temen aku nih satu Emang udah lama sih gak ketemu sih Terus ketemu pertama kali ketemu aku kaget gitu Kalo dia ngeliat dia tuh kayaknya fashionable banget gitu loh sekarang ya kan. Terus udah gitu aku tanya dong. Aku jadi kayak mau berteman sih sama dia. Karena dia udah fashionable gitu kan sekarang sama kayak aku. Terus yaudah aku tanya kan. Gimana sekarang bla 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 bla. Terus dia jadi pamer. Pamer apa? Pamer ya pamer. Ini aku beli tas kemarin di Paris. Aku jadi sombong ya pamer gitu ya. Jadi sombong gitu terus bilang, iya ini kemarin aku beli apa namanya gado-gado. Itu di Singapur aku beli. Sengaja aku beli ke Singapur gado-gado doang. Sombong sama kurang kerjaan ya beda gitu. Ya ini saking banyaknya uang. Nah terus aku kayak kadang-kadang kayak mulai jadi mulai gimana gitu kan. Denger-denger cerita dia tuh mulai infil gitu lah ya sedikit ya. Nah aku mau tau nih Ca gimana sih caranya mengatasi nih orang. Yang gimana cara ngasih tau dia biar dia gak kesinggung juga gitu. Oh biar dia tau kalau dia itu gak baik sombong tapi jangan tersinggung. Wah ini gimana caranya Ca? Ini banyak terjadi sebenarnya hal seperti ini. Anda punya temen yang sombong, pamer, baru beli ini, baru beli itu. Padahal baru beli. Ya kan? Ya memang baru beli Ca. Ya kalau sudah lama itu gak apa-apa. Lu baru beli aja kok pamer. Nah misalnya nih. Lora udah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka pikirannya. Jadi kalau kamu ketemunya di mall. Sudah mulai terenyum. Ini biasanya memang mall itu sangat rawan untuk orang pamer. Kalau kita masuk ke mall aja lihat nih. Orang yang biasanya ini mall kalau orang yang pamer tuh dia jalan-jalannya di lantai satu tuh. Mall-mall yang besar tuh. Biasanya lantai satu tuh tempat yang ya jual yang branded-branded lah. Yang mewah-mewah. Di lantai satu tuh biasanya. Jadi kalau orang nongkrongnya di mall jalannya di lantai satu itu udah bisa pamer ke yang lain. Jangan kayak akbar, parkiran mulu. Oh enggak, bener-bener ya? Hebat itu malah di lantai di bawahnya satu. Nah iya tapi. Lebih hebat. Tapi kan parkiran, basement. Kamu kan gak tau jalan pintu masuk ke mallnya, bingung. Itu kan namanya kasihan. Jadi makanya mall itu tempat yang rawan untuk ajang pamer. Jadi supaya kamu terhindar dari itu, ajak main ke rumah temenmu. Jadi ngobrolnya jangan di mall. Arahkan dia, ayo main ke rumah. Nah ajalah dia ngobrol di teras. Itu yang pertama. Oke. Karena jadi santai, tidak terpengaruh oleh lingkungan, jadi di rumah. Satu itu. Kalau sudah diajak di rumah, ngobrol di teras, dia masih pamer. Nah, lakukan cara kedua. Apa tuh? Puasa kamu. Maksudnya puasa itu, diem. Puasa ngomong. Diem aja. Dia cerita apa, kamu diem aja. Efeknya hanya satu. Apa, cak? Ngantuk. Kamu pasti akan ngasih ngantuk. Karena dia ngomongnya kan pasti panjang-panjang. Dan kamu diem aja. Pasti lama-lama ngantuk. Ada masalah ngantuk efeknya ini. Tapi tenang aja. Kalau ini masih dia ngomong, kamu pura-pura ngantuk, dia masih ngomong. Kamu diem, dia masih ngomong. Lakukan yang kedua. Kalau dia ngomong, kamu tepuk tangan. Dia pamer. Aku kemarin baru beli tas. Aku kemarin, wah mobilku baru ganti. Wah, aku kemarin sehari yang lalu. Belum. Belum. Belum, aku kemarin sehari yang lalu. Bentar, Pak. Aku kemarin sehari yang lalu. Ngapain? Orang tuh saking sombongnya. Kemarin aja dipamerin. Padahal gak ngapa-ngapain. Aku kemarin sehari yang lalu. Kok jadi kayak nonton show ya? Iya, kamu. Ini ada efek kedua. Apa? Biasanya, karena ngobrolnya di teras kan. Kamu tepuk-tepuk. Biasanya, yang jualan lewat pada berhenti tuh. Banyak nih. Banyak yang berhenti. Itu efek kedua. Nah, kalau gitu terjadi, lakukan yang ketiga. Ada lagi? Kalau kamu sudah gak kuat menghadapi temenmu itu. Ini penting nih, Laura. Sudah, kamu tidur. Loh? Kok tidur sih, Cah? Nah, tidur itu tidak menyelesaikan masalah temenmu yang nyerocos terus. Tapi menyelesaikan dua masalah tadi. Yang pertama kan ngantuk. Dengan tidur kan selesai masalah ngantuk. Yang kedua, kalau kamu tidur, Nah, orang yang jualan, yang terlanjur berhenti tadi, Pasti jalan lagi. Oh, mas datang, eh, tidur, pergi lagi. Jalan lagi. Wah, luar biasa sekali. Tuh. Sebagai penonton disini harus perhatikan baik-baik muka Laura. Terlihat sangat sumringah. Tuh, kan? Nah, kan? Ceria. Ceria sekali. Nah, tapi nih, Cah. Jangan lupa, Cah. Tapi, Cah, Laura ini masih punya banyak pertanyaan yang lain. Masih, Cah? Masih. Oh, my God. Biasanya kan kalau kita kayak gini nih kerja, Kan pasti banyak senggang, Tapi banyak juga kadang-kadang kita ada masa-masa sibuk lah ya. Sibuk lah. Nah, pada waktu aku sibuk itu, Kadang-kadang ada beberapa fans lah ya, Yang minta foto. Minta foto, tapi akunya gak sempet. Karena kita udah, Ini aja, dari buruan-buruan Laura, Ayo udah live nih ya. Blablablablabla, Lla gitu. Tapi, pada minta foto, Tapi, mereka, Malah, Jadinya nih fans aku, Pada bilang aku sombong. Bung. Kok fans kamu bilang, Aku sombong. Fans kamu bilang? dan aku bilang mereka juga sombong jadi begini jadi begini Dek ya ini aneh ini memang sebenarnya masalahnya sederhana orang seperti Laura Teg ini berarti orang yang sangat peduli bahkan termasuk pada fans yang dia sebenarnya mungkin secara pribadi gak kenal orang-orang itu ya kan tapi dia peduli, buktinya apa? ketika fansnya bilang apa? saya sombong dia peduli, itu menunjukkan betapa dia perhatian dengan mereka maksudnya? kamu tinggal kasih tau pada fans-fansmu itu bahwa sombong itu tidak baik sombong itu cenderung membuat kita menjadi permusuhan dengan teman sendiri jadi bilang ke temanmu ke fans itu kamu gak usah sombong dia dikatain sombong, Laura Teg gimana sih? fansnya bilang bilang apa ya Bang? aku sombong nah berarti kan fansnya dia kan bilang Laura kan bilang fansnya bilang aku sombong eh bentar-bentar Bapak ini muter aja mohon maaf nih Laura saya jadi penengah Laura tadi bilang gimana? fansnya bilang saya sombong fans aku bilang aku sombong nah kan fansnya bilang aku sombong berarti kan yang sombong fansnya oh bukan Laura ya oh Laura penulisnya jadi kasih tau kasih tau kasih tau aja ya jangan sombong aku aja yang artis gak sombong masa kamu sombong Laura sampe terharu loh dia dapet satu masalah lagi terselesaikan mungkin Laura punya masalah yang lain silahkan silahkan kok jadi rada mahasis saya juga belum terima Bapak tadi hanya memutar balikan kata kalau misalkan dia gak pake bilang kalau aku sombong sombong ayo gimane cuma nunjuk doang ini gimane nunjuk ke siapa? ini ke dia sombong gitu gak bilang pake aku sombong gimane kasih tau aku Laura teg bukan sombong oh begitu dia jangan tebut orang masa papanya kasih nama bagus-bagus dipanggillah mbong kan jelas Laura teg masa sombong kamu salah aku Laura teg bukan sombong bukan sombong bener dong tanya apa lagi ya akbar enggak deh mau ngelempar aja gak nanya lempar pertanyaan ini dia kita bicara masalah sombong masalah tinggi hati ini hal yang sangat manusiawi tetapi harus bener-bener kita antisipasi supaya kita tidak kehilangan teman makanya kita harus tau penyebab tinggi hati dan sombong tinggi itu sangat beresiko tinggi harta tinggi ilmu bisa cenderung membuat orang tinggi hati tapi setinggi-tinggi apapun yang anda punya tetaplah kerendahan hati yang anda simpan ingat sepandai-pandai tupai melompat tidak setinggi banggo terbang oke terima kasih Laura bagaimana sudah mendapat tolisial luar biasa ya ya luar biasa bikin pusing luar biasa bikin pusing berarti akan datang lagi ke kursi pemirsa yeay terima kasih Laura terima kasih penonton yang hadir di studio dan seluruh pemirsa ada yang ada di rumah dan teman-teman omen begitu juga dengan family kita akan bertemu lagi di WMD dengan masalah-masalah baru yang bisa kita selesai makanya nonton terus WMD setiap hari Sabtu dan Minggu saya Rabila Putri 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 saya Rabila Putri